Terus terang saya beli, ada 9 saking napsunya dari mana? Dari Malang Malang, sampai saat ini gak ada yang selamat satu pun, lebih besar Penanganan anggra paket Mbak Enang, ini agendanya apa mbak ini mbak? Acara Kopdar mas, Kopdar Arundina Apa itu Arundina? Kopdar Arundina, kita punya kelompok istilahnya apa ya Anak Merpati lah gitu ya Karena kita kemarin kan udah cerita sih kalau Merpati KB istilahnya begitu Jadi anggota Merpati cuma 16 tapi masih banyak yang mau gabung-gabung Ikut perawatan, minta tanya-tanya perawatan lah istilahnya begitu Jadi kita buat anak Arundina lah, anak Merpati Namanya Arundina Kopi Arundina Kalau filosofinya Mbak Amai yang paham banget lah Itu Arundina tuh anggotanya dari mana aja? Anggotanya itu banyak mas, dari luar pulau Jawa banyak Kebanyakan sih Lampung, tapi Antebe ada Bogor, Jakarta, Jogja, Jawa Timur, Medan Berarti dari seluruh Indonesia? Iya, siapapun yang mau gabung, mau ber, kita nggak cuma tanya-tanya perawatan ya mas Kita juga, misalnya kita punya ilmu, bisa kita bagi, siapapun bisa membagikan ilmunya di grup Arundina Dan hari ini Kopdar keberapa? Kopdar pertama, untuk Kopdar pertama terus masih lingkungan Lampung aja sih Masih lingkungan Lampung, karena kemarin ada juga yang dari Bogor mau datang Tapi kebetulan ya musim kakak PPKM inilah Jadi dibatalkan, ada yang dari mana juga itu kemarin nggak diizinkan anaknya karena PPKM ini Harapannya ke depan apa ini dengan terbentuknya Arundina? Kalau harapan sih ya, satu tambah teman ya Tambah teman, silaturahim, terus intinya ya saling berbagi ilmu itu aja lah mas Saling berbagi ilmu untuk teman-teman yang istilahnya belum paham jadi paham gitu aja Kalau yang sebelahnya ibu sama bapak ini, panitia atau anggota? Anggota, anggota Arundina dari Kalianda Kalianda, Lampung Selatan? Iya Dengan bapak atau ibu siapa? Pak Alpian Ini istrinya Pak Alpian Yang gabung di grup Pak Alpian, tapi istrinya pun ikut gabung Sengaja dikawal bu, bapaknya Nggak membatasi siapapun mau ikut-ikut Ada juga itu tadi mbak, siapa mbak? Desi ya Belum anggota juga dia mau gabung juga Rencananya Kobdar mau dilakukan berapa hari sekali atau jam sekali? Belum-belum dipastikan itu, nanti lihat sikon aja lah Jadi kemarin aja sebenarnya sudah lama pingin Kobdar Tapi ternyata terkendala PPKM Jadi akhirnya oke lah Jadi tetap dilaksanakan Tapi tetap Enggak mengharuskan hadir, enggak kok Satu pertanyaan terakhir Apa harapannya teman-teman Merpati dan atau Arundina terkait peranggrekan Lampung dan Nasional? Semakin jaya ya pak ya Semakin orang mengenal anggrek Semakin orang mengenal anggrek Biasanya orang bilang kan Anggrek itu mahal Anggrek itu susah Jadi biarin tau lah gimana cara merawatnya Kita harus tau Kenal anggrek, cara merawat anggrek itu harus kenal anggrek dulu Oke Terima kasih mbak Endang ya Sehat sukses selalu untuk keluarga besar Merpati dan Arundina 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 Arun Arun N Oh bukan M Arundina 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 itu juga anggrek mas Oh anggrek itu Oh terima kasih mbak Penanganan anggrek paket Untuk penanganan anggrek paket Itu Yang ini ya Yang saya terapkan selama ini ya Begitu datang Kita langsung harus cepat dibuka Gak usah nunggu-nunggu Sehari dua hari pokoknya langsung dibuka Dibuka kita angin-anginkan Pengangin-anginkannya itu Minimal Minimal sejam ya Sehari boleh gak apa-apa Untuk menyesuaikan suhu uangannya Yang penting dibuka dulu di Kotaknya itu Kita angin-anginkan minimal sejam Bisa sehari besoknya Boleh baru kita rendam Akarnya itu Baru kita rendam pakai air Tuh Perendaman Antara 15 sampai 30 menit Kita rendam akarnya itu Selama waktu 15 sampai 30 itu Biasanya akar itu langsung kelihatan Segar Ijo lagi Itu penanganan yang Yang pertama Yang selanjutnya Bila mau medianya itu Mos Terus kita beli anggre itu Yang sudah ukuran berbunga Atau yang Pakai soft pot Tapi yang udah dewasa berbunga itu Sebaiknya kalau medianya mos itu Kita buang saja Karena media yang Yang pernah saya Ini ya Yang saya pernah Alami itu Kalau mosnya itu gak dibuka Gak kita buang Itu mosnya kan memang Dari sananya itu Rata-rata Rata-rata itu Udah rusak Walaupun mos Mos hitam Apalagi kalau mos putih Itu Lebih gampang untuk Kita ngeceknya Kalau mosnya itu Sudah kelihatan coklat-coklat itu Mending pokoknya kita buang saja Semua mosnya Kita cuci bersih Kita anginin kan lagi Baru Bisa kita tanam Penanamannya Biasanya kita Kita tangkeringkan aja Jangan semua Sampai ke Batang-batang itu Jangan sampai ditimbun Itu Itu yang Yang ini ya Yang Yang penanganan yang pertama Untuk Perendaman itu Kalau punya B1 Bisa pakai B1 Tapi karena Saya itu Gak pernah Sama sekali Belum pernah pakai B1 Cukup secara rendam Pak air Biasa saja Tapi kalau ada B1 Mungkin ya Mungkin lebih bagus Karena dia kan Itu ya Anti stress Apalagi kalau yang Pokoknya kalau medianya Itu mos Pokoknya harus kita Benar-benar cek Kalau udah kelihatan coklat Kita buang mosnya Buang semuanya Gak apa-apa Yang lebih berbahaya lagi Jika di dalam mos itu Masih ada Sabut kelapa Bawaan dari Saddlingnya Itu rata-rata kan Masih ada Itu yang Bikin semakin Nanti anggreknya Semakin akarnya Itu Kolep Karena Sabut kelapa Yang di dalam itu Dia kan Udah Udah agak busuk Dia nyimpen air Nyimpen air Susah banget Keringnya Itu penanganan Yang Yang anggrek-anggrek Online Seperti itu Terus Kalau Untuk beli Online Untuk anggrek Itu sebaiknya Yang Kalau kita bisa Milih ya Sebaiknya itu Kita pilih Yang kenopnya Udah besar-besar Atau mekar Sekalian Kalau masih Tumbul sampai kecil Itu rata-rata Nanti dia gagal Mutu Waktu dalam Pengiriman itu Rata-rata Nanti tetap Dia gagal mutu Lebih aman lagi Dia udah kenopnya Besar-besar Atau udah Berbunga Itu malah Lebih aman dia Tuh Lanjut Lagi Terima kasih Untuk kali ini Saya Hanya Kita berbagi Kepada Senior-senior Yang sudah berpengalaman Terkait dengan Ini termasuk Saya beli Dan mau beli Rencananya Kemudian Penanganannya Bagaimana ini Atau gak mungkin Kita harus Beginikan saja Setelah kita beli Atau nanti akan Kita pindahkan ke Tempat yang lebih Bagus Atau lebih besar lagi Pengalaman saya Saya selalu gagal Karena saya Kalau Yang seperti ini Saya beli Kemarin terus terang Saya beli Ada sembilan Saking nafsunya Dari mana Dari Malang Malang Sampai saat ini Gak ada yang Selamat Satupun Lebih besar Ini Kemungkinan Saya belum Berpengalaman Dalam hal Karena saya Saking nafsunya Saya langsung Ini Saya langsung Pindahkan Langsung Saya timbun Dengan Coba Biasanya Biasanya Seperti apa Ini saya buka Saya buang Buang Apa-apa Langsung Saya Langsung Langsung Saya tanem Gini Memang Dibuang Ini Dibuang Ini saya rendam Dulu Biar nyabutnya Mudah Terus Langsung Saya tambah Tambahkan Areng Di sini Biar Biar Tidak Roboh Roboh Ya Ternyata Masih gagal Masih gagal Itu tadi Mati Semua Mungkin Terkait Dengan Suhu Ada Di sana Adaptasinya Atau Memang Salah Penanaman Saya Makanya Saya Gak Mau gagal Lagi Mungkin Mbak Amai Atau teman-teman Yang lain Yang Berpengalaman Terkait Dengan Menanam Yang Seperti Ini Kalau Untuk Saddling Saya Kayaknya Jera Belinya Seperti Ini Aja Selalu Gak Pernah Berhasil Gak Pernah Berhasil Baik Ya Karena Itu Mungkin Salah Seperti Ini 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 Juga Saya Langsung Seperti Tadi Saya Cabut Langsung Saya Masukkan Arang Ini Biar Dia Enggak Bergeser Bergeser Lama-lama Mengecil 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 Jadi Bayi Lagi 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 I Crossing The Line Again Falling On My Knee Lagi Lagi Terima Düny Indonesia Is uso Zu shoulder 쳐 ğini Terima kasih telah menonton!